Kitab Ayub, Pasal 10 Allah tidak menghancurkan buatan tangannya sendiri. Aku sudah bosan hidup, biarlah aku berkeluh kesah dengan sepuas hatiku. Aku akan berbicara dalam kesedihan dan kepahitanku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan hanya menghukum aku, melainkan katakanlah, mengapa engkau melakukannya. Menurut engkau, apakah sudah sepantasnya engkau menekan dan menyeksa aku, buatan tanganmu sendiri, sedangkan orang jahat kau beri kesenangan. Apakah penglihatanmu sama seperti penglihatan manusia yang dari darah dan daging? Apakah hari-hari serta tahun-tahunmu sesingkat hari-hari manusia, maka engkau mencari-cari segala kesalahanku dan dosaku, meskipun engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan aku dari tanganmu. Engkaulah yang membentuk dan menjadikan aku, namun engkau juga yang hendak membinasakan aku. Ingatlah, bahwa engkau telah membentuk aku dari debu. Apakah engkau akan menjadikan aku debu kembali secepat itu? Bukankah engkau yang telah menuangkan aku seperti air susu dan membekukan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku dan menjalin aku dengan tulang dan urat. Engkau memberikan hidup kepadaku, engkau bersikap baik dan penuh kasih terhadapku, dan pemeliharaanmu melindungi nyawaku. Akan tetapi, aku tahu bahwa sesungguhnya, engkau mempunyai ketetapan yang tidak kau nyatakan pada waktu engkau menjadikan aku, yaitu bahwa bila aku berdosa, engkau pasti tahu, matamu selalu mengawasi aku, dan aku pasti tidak akan bebas dari hukuman. Jika aku berbuat jahat, celakalah aku, dan jika aku berbuat benar, aku tidak berani menyombongkan diri, karena aku merasa sangat hina dan hidup dalam kesengsaraan. Jika aku mulai menyombongkan diri, maka engkau akan memburu aku seperti seekor singa dan menyatakan kedahsyatanmu terhadap aku. Berkali-kali engkau mengajukan saksi-saksi untuk melawan aku dan menambah murkamu terhadap aku. Bagaikan pasukan demi pasukan kesengsaraan datang menyerang aku. Mengapa engkau membiarkan aku lahir? Mengapa engkau tidak membiarkan aku mati sebelum orang melihat aku? Dengan demikian, aku tidak usah mengalami kesengsaraan ini. Aku akan langsung dipindahkan dari rahim ibuku ke liang kubur. Bukankah singkat sekali waktu yang masih ada padaku? Biarkanlah aku sendiri, supaya aku dapat menikmati sedikit penghiburan sebelum aku pergi ke negeri kegelapan dan bayang-bayang maut untuk tidak pernah kembali lagi, ke negeri yang kelam pekat seperti tengah malam. Tempat yang penuh kekacauan, di mana terang yang paling benderang pun sama gelapnya seperti tengah malam. Terima kasih.